Aku akan izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum neponisme tolongan kerja atau jabatan tertentu selain orang bawahan atau titipan pejabat dan juga menempat dana dan juga yang apabila tidak menyogok maka posisi jabatan tersebut sulit naik karirnya atau ditempatkan di lokasi yang jauh atau luar pulau. Mohon penjelasannya Syubhan Wajah Zabullah Fahli. Ini pemerintahan ya? Kalau, iya Pak Ustadz, kayaknya sih pemerintahan gitu. Kayaknya kalau nggak dia bayar susah naik jabatan gitu, promosi gitu kayaknya. Atau ditempatkan di luar pulau. Baik. Ya, kalau pemerintahan jelas bisa kita katakan ini tindakan yang terlarang saras agama dan bisa jadi ini juga masuk dalam kategori kriminal secara hukum negara. Makanya tidak ada praktek seperti ini yang dilakukan secara terbuka. Tidak ada laporannya. Dan orangnya juga melakukannya dengan cara tertutup, diam-diam. Tiba-tiba aja ada. Dan di buku VKASN, saya sebutkan kebiasaan buruk Yahudi. Dan kaitannya dengan pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh Yahudi. Yaitu suka makan sogo, makan harta orang lain dengan cara yang batil dan seterusnya. Salah satunya adalah yang mengering itu, Mereka suka mendengarkan kedustaan. Artinya dusta itu menyebar di mana-mana. Semuanya sudah tahu. Iki ngapusi loh, iki ngapusi. Semuanya itu sudah tahu. Ini bohong, ini fiktif. Yang ini markup, yang ini nggak benar. Semuanya sudah tahu. Jajaran mana sih yang nggak tahu? Dari mulai yang bawah, perantara tingkat bawah, sampai perantara tingkat atas, semuanya itu tahu. Ya memang jadi hal yang lumrah. Harus ada proses berbagi. Ya berbagilah. Kalau bawah dapat, ya atas jangan lupa dikasih. Jadi kalau seperti ini yang terjadi, ya nyogok tetap haram. Apapun alasan dalam masalah pekerjaan ini. Karena, kalaupun sifatnya hanya sebatas biar bisa naik jabatan, jika memang alasannya itu, semua punya peluang yang sama untuk bisa naik jabatan. Dan Anda tidak lebih berat dibandingkan yang lain. Maka kalau membayar, nyogok, hukumnya dosa besar. Kalau tidak, nanti dimutasi. Udahlah biarkan. Mau dimutasi atau apa. Yang penting, Anda bersih dalam hal ini. Dan pendapatan yang Anda miliki adalah pendapatan yang mubah. Wallahu'alam. Alhamdulillah.